Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengganti confirm button dan back button pada emulator RetroArts. Mungkin RetroArts termasuknya emulator atau bukan ya, soalnya RetroArts itu semua, bukan semua sih, enggak semua juga, banyak emulator yang ngumpul di satu tempat gitu, di satu aplikasi lebih tepatnya gitu. Dan disini kita akan mengganti tombolnya yang antara X sama bulat gitu, mungkin kalau kalian kebanyakan atau mungkin keseringan main game PS gitu, atau mungkin main game Nintendo Switch, biasanya untuk confirmnya itu bulat ya, karena itu mungkin konsol Jepang gitu. Kalau yang region Amerika biasanya untuk yang confirmnya itu X, dan saya jujur enggak biasa gitu untuk yang confirmnya X, walaupun saya juga sering banget sih main Persona 5 gitu, yang versi Barat atau yang Jepangnya pun saya main gitu dua-duanya. Dan disini kalian cukup tinggal ke input aja gitu, tinggal ke settings atau mungkin, ya mungkin yang ada tulisan setting, kalau kalian pakai yang tampilan XMB ini, tinggal kalian cari aja untuk yang lambang gear, terus kalian ke input, terus kalian scroll ke bawah, sampai kalian menemukan yang namanya port one controls gitu. Tinggal kalian pilih aja, dan disini kita akan mengganti untuk yang B button sama yang A button ya, jadi ada dua gitu yang bisa kalian tukerin gitu. Jadi antara A sama B nya tinggal kalian tukerin aja, untuk defaultnya ini, confirmnya itu menggunakan X gitu, atau mungkin menggunakan A1, untuk yang backnya itu adalah dua gitu. Jadi saya tukerin yang confirmnya jadi dua, yang backnya jadi satu gitu. Dan tinggal kalian pilih aja sih untuk tombolnya gitu, menggunakan confirm button, dan tinggal kalian pilih aja gitu untuk tombolnya. Misalnya yang A buttonnya adalah dua, misalnya, atau yang B buttonnya adalah satu gitu. Cuman disini karena tadi udah diganti juga, jadi disini yang B buttonnya adalah dua gitu, untuk yang confirmnya gitu ya, untuk yang bullet. Dan disini untuk yang ininya, untuk yang A buttonnya adalah X gitu, atau satu. Nah setelah itu tinggal kalian back aja gitu ya, menggunakan X gitu, atau menggunakan AE, kalau kalian pakai controller yang Logitech mungkin, atau pakai controller yang layoutnya Xbox. Dan ya, jadi cukup segitu doang sih ya, untuk videonya. Dan thanks for watching, bye-bye. Terima kasih telah menonton!